Intro Kan Caca udah makan, terus kenapa disuruh makan lagi sama Buda Caca? Ya, Cecil, Caca, Budi mau nanya. Oh Budi pasti mau tanya tentang ayah ya? Setuju gak kalau ayah kalian nikah lagi? Enggak, 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 enggak mau. Kalian tuh harus support ayah dong, kalau emang ayah bahagia nikah sama Tante Mona. Aku setuju aja, kalau sama Tante Mona. Ya, Budi juga setuju kalau ayah kalian nikah sama Tante Mona. Apalagi Tante Mona lagi sakit kista, jadi harus cepet-cepet hamil. Oh, Tante Mona sakit? Kasian! Ya udah kalau kayak gitu, ayah gak apa-apa nikah sama Tante Mona. Kasian! Tapi Budi, emangnya ayah juga gak kasian apa? Nanti kalau ngeliat istrinya sakit pasti ayah sedih, pasti ayah nangis terus setiap hari. Ayah kasian, ayah maaf. Kok kayak gitu ayah gak boleh nikah sama Tante Mona. Kasian, ayah. Kenapa panci labil deh, tadi katanya boleh, sekarang gak boleh? Pokoknya gak boleh nikah sama Tante Mona. Ayah gak boleh nikah sama Tante Mona, pak. Udah sekarang mendingan Caca mau nyamperin ayah, mau mencari solusi. Eh, jangan, jangan, jangan ganggu ayah. Kenapa? Budi, deh, mau ayah. Budi, jangan tahan Caca. Ayah lagi sama Tante Mona. Ya udah deh. Mona, perut kamu sakit? Enggak mas. Kalau memang sakit, kamu bisa pakai air panas dimasukin ke botol, terus dibunggu sama kain atau handuk, terus digosokin ke perut yang sakit. Oke, makasih ya mas atas perhatiannya, tapi aku baik-baik aja. Kamu yakin baik-baik aja? Uhum. Oke, Pak. Eh, saya mau ke anak-anak sebentar, mau membicarakan masalah. Masalah itu. Itu, masalah apa sih mas? Masalah itu. Apa sih itu? Masalah. Ayah. Apa lagi Caca? Kenapa lagi kamu? Kenapa? Kenapa ayah, cerita kenapa? Kenapa Caca? Enggak tahu ini kenapa, kenapa. Kenapa sayang? Caca, Caca sedih ayah. Sedih kenapa? Caca kasihan sama ayah kalau misalnya ayah nikah sama Tante Mona. Tante Mona, ntar Tante Mona-nya sakit-sakitan. Kasian ayah, tapi kasihan juga Tante Mona sakit. Emangnya Tante Mona sakit apa, Caca? Tante Mona kan sakit kita, kata Bude. Caca, Bude yang salah, Tante Mona gak sakit. Bude Sarah? Bude Sarah kok mulai pikun sih? Tadi kan belum sampai satu jam. Kan tadi Bude Sarah bilang kalau Tante Mona itu sakit kita. Di pantri. Sudah, Caca. Kamu benar-benar sakit? Enggak, Mas. Aku tuh sehat. Nah, Mona. Maafkan Mbak Yu ya. Mbak Yu yang ngarang cerita. Jadi Bude bohong! Bude enggak bohong. Bude berstrategi. Mas, aku pamit ya. Aku pamit aja. Kok buru-buru sih, Mon? Enggak, enggak apa-apa. Biar Caca tenangan aja. Mona, Mona sebentar, sebentar. Pas kami lupa. Tante Mona! Udah, 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 udah. Udah, udah, udah. Si, si. Udah. Jadi gitu ya. Cara ngejebaknya. Ngejebak apa? Ngejebak jodoh. Saya kata Bude, jodoh itu bukan dikejar. Tapi dijebak. Tapi saya yang dijebak lolos. Tante Mona. Ayah kalian bilang sama Bude. Ayah mau menikah lagi asal ketiga anaknya setuju. Sekarang Bude mau tanya. Siapa yang setuju kalau ayah menikah sama Tante Mona? Aku. Aku setuju. Totally. Completely. Karena mereka tuh lucu banget berdua. So ya. Fully. Ya kan guys? Udah. Yang lain? Aku. Kalau aku sih gak setuju ya Bude. Gak pernah. Dan gak akan. Caca? Tante Mona sih orangnya baik. Ramah. Cantik. Si. Bener kan? Berarti dia setuju juga. Tapi Tante Mona ngatain Ivan culun. Tante Mona sering ngasih makanan yang direbus-rebus gitu. Kan gak enak kak. Gak ada rasanya. Hmm. Jadi? Jadi Tante bingung mau setuju apa enggak? Aduh, aduh, aduh. Gula ibu aja kok susah banget. Anak esok apa tadi? Aduh, aduh, aduh. Anaknya. Ayah. Bude pamit dulu ya. Karena ada urusan. Ini kado buat cita. Wah, makasih Bude. Cus, bau perhatikan tuh loh anak-anakmu. Mereka tuh butuh sosok ibu. Siap. Kapan-kapan aku dateng lagi ya. Siap mba Yu. Anak-anak jaga ayah kalian. Siap. Budhe, Budhe nanti di jalannya hati-hati ya. Siap. Budhe, jangan jebak ayah lagi ya. Siap. Orang popoh, namanya juga bocah. Budhe pamit ya. Ya. Ya udah, salim sama Budhe. Ya Budhe. Ya udah, Budhe. Ya udah, Budhe. Ya udah, Budhe. Ya udah, Budhe pasnya. Hai. Nah. Roy, tumben. Angkat dong. Hai. Apa? Enggak, lagi santai aja. Kenapa? Sakit? Siapa? Gue gak sakit kok. Enggak, gue sehat-sehat aja. Kenapa? Oh, kata Cecil. Oh. Oke. Enggak kok gue gak sakit. Ya udah. Apaan lu? Enggak usah perhatian-perhatian gitu. Enggak tuh. Enggak, basi. Dah. Ngomong apa sama Roy? Kan kata Budhe jodoh itu bukan dikejar tapi dijebak. Jadi gue bilang aja sama Roy lo sakit. Cecil.